31 kemarin Januari, Pak Wiko Daryo Antik jadi wakil di Wiktor SK. Berarti saya bilang ini saatnya saya keluar ini. RUPST sudah dan Pertamina sudah untung dalam sejarah terbesar. Tahun lalu, walaupun di audit ya, kami diproyeksikan bisa untung 4,3 miliar dolar. Waktu kita dapat 3,8 miliar dolar sudah paling besar. Yang jadi persoalan apa sekarang kalau saya tidak mundur? Saya sayang bonusnya dong. Kan POMN ini berarti mau bonus dari keuntungan 1 sampai 1,3 persen. Jadi bayangin kalau dari 4,3 miliar dolar kan, maka di situ saya tahu. Berarti saya harus keluar. Karena satu-satu saya tidak mau keluar, saya egois tidak mau memperjuangkan garyanya kembali. Ini memperjuangkan keadaan sosial dari Surat. Makanya saya harus keluar untuk melakukan perjuangan ini. Itu sih sebetulnya. Pak Nenek kan Tamakut kan sudah keluar, Tamakut sudah keluar. Terus Pak Ahok dia keluar. Apakah nanti akan ditutupkan itu di perawannya? Saya tidak tahu itu masih, karena saya bukan Menteri soalnya. Saya bukan Menteri. Pak Soalnya kelari ini, ini kan Rawawan sengada dipak pakai kemeja kotak-kotak gitu. Ini jadi nostalgia yang itu berlumpa. Enggak. Makanya saya nggak pakai baju. Makanya saya sampaikan apa tadi. Tidak tahu tadi. Ahokal disimpulkan dengan kotak-kotak. Tapi bukan kotak-kotak untuk birgu. Kotak-kotak bebas. Ini gambar memperjuangkan kita. Kotak-kotak yang bebas, tidak ada urusan yang hampir itu. Lalu yang kedua, saya sampaikan. Siapapun tidak berdiri untuk kebenaran, tidak berdiri untuk keadilan sosial, tidak berdiri untuk kejujuran, tidak berdiri untuk pria kemanusiaan, dia tidak layak disebut Ahokal. Karena saya kenapa banyak pendukung, katanya Ahokal mau dukung ya. Saya tidak pernah bagi duit. Saya juga orangnya buat operasional, nggak pernah saya pakai buat relawan. Nah pernah saya pakai, kalau ada sisa uang operasional saya kembalikan kepada APBD. Kenapa masyarakat mau ikut? Tidak pernah kasih duit, tidak pernah kasih apa kok? Karena kita berbagi nilai yang sama. Jadi itu yang kita mau lakukan.